Di selaslah jadwal kampanye, tim relawan calon Bupati Wakil Bupati Karangasem nomor urut 1 Wayan Sudirta Madesumiyati kembali menyantuni dua warga cacat di desa Batu Ringit Kubu. Kedua warga yang menderita buta total tersebut diberikan bantuan tali kasih untuk meringankan beban kehidupan sehari-hari. Tim relawan pasangan calon Bupati Karangasem nomor urut 1 Wayan Sudirta menyantuni dua warga miskin penderita kebutaan di dusun Batu Ringit Kaja lingkungan Poh Tebel Kubu. Diawali menjenguk Ketut Sute berusia 70 tahun yang mengalami kebutaan total sejak 5 tahun lalu. Ketut Sute yang sebelumnya hidup dari menyadap tua kini tidak bisa bekerja lagi lantaran menderita kebutaan. Anak Ketut Sute yakni Ketut Kardi mengatakan keluarganya belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Praktis pihak keluarga hanya menggantungkan hidup dari bertani. Adanya perhatian dari relawan paket SMS ini disambut haru oleh keluarga Ketut Sute dan ini merupakan perhatian pertama yang diterima keluarganya. Kardi pun berterima kasih kepada calon Bupati Wayan Sudirta. Ketut Kardi mengatakan selalu terhadap kepedulian. Pihaknya berkomitmen memilih cabub-cabub nomor urut 1 Wayan Sudirta Mades Sumiati karena telah berbuat banyak untuk masyarakat. Masih di desa yang sama, tim relawan SMS mengunjungi Ninengah, Bongkok yang hidup sebetang kara dan mengalami kebutuhan sejak lahir. Untuk meringankan kehidupan keluarga ini, tim relawan Wayan Sudirta menyerahkan bingkisan sebagai wujud kepedulian paslon nomor urut 1 Wayan Sudirta dan Mades Sumiati terhadap kehidupan masyarakat miskin. Atas bantuan ini, Wakil Ketua PAC PDIP Kubu Wayan Romantik mengapresiasi kunjungan ini. Keteladanan yang telah ditunjukkan Wayan Sudirta merupakan contoh pemimpin yang terbukti dan sudah berbuat banyak bagi kemanusiaan. Calon Bupati Bapak Wayan Sudirta, Sampun Pereduli, Ring Titiang Mudwe Wargi Riki Ring Disoportable, Madak Dungogi, Mangden Dragane, Ring Tanggal 9 Desember, Ngomolihang, Ring Pencentokan, Hajatan, Pemilihan Bupati, Ring Karangasem, Buniki. Wayan Sudirta telah banyak menyantuni masyarakat yang tidak beruntung. Aksi kemanusiaan ini sering dilakukan sejak lama. Wayan Sudirta bersama jaringan LSM Kordem dan Yayasan Bunda Loh Ronce telah membantu banyak warga miskin dalam bidang kesehatan, pendidikan, bantuan hukum dan lainnya sebagai wujud nyata kepedulian kepada masyarakat.